Halo semua selamat datang di channel YAR Gaming Nah jadi di video pertama kita gue itu akan menunboxing atau memberikan ke kalian beberapa alat yang bakal gue gunain untuk merekod video di selanjutnya ya guys ya Nah tentunya untuk video selanjutnya itu kita akan membahas tentang gameplay ataupun game-game seperti PSP, Nintendo, Android, ataupun yang lain yang sesuai dengan nama channel ini Nah jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja bukain satu-satu apa aja alat-alat yang gue gunain untuk bermain game nanti guys Ya sebelum itu kita singkirin dulu ya guys ya biar lebih enak dilihat dan lebih luas tentunya Dan ya selesai Pertama yaitu kita akan ke laptopnya terlebih dahulu ya guys ya Nah disini gue itu menggunakan laptop Acer guys Dengan tipe Aspire Aspire ya guys ya Aspire atau apalah itu Aspire 3 ya guys ya Nah dengan prosesor Intel Celeron Kemudian RAMnya itu ada 4GB guys Yang tentunya ini masih sangat kentang ya guys ya Tapi gak apa-apa guys Yang penting bisa digunain untuk bermain game Untuk harganya kemarin itu gue belinya 5,6 juta ya guys ya Dan ya mungkin untuk spesifikasi lengkapnya Bakalan gue taruh di samping ya guys ya listnya Dan selanjutnya itu yang tidak kalah penting adalah Ini ya guys ya cooling pad Ya pasti kalian tahu ini gunanya untuk mendinginkan laptop ini Supaya tidak panas guys Kalau kita itu bermain game Kemudian ya itu aja kita lanjut Yang kedua yaitu ini dia Tripod ya guys ya Atau Gorillapod Nah ini fungsinya untuk kamera Tentunya kalau kita itu main game Biar ada facecamnya Dan untuk kameranya yang gue gunain sekarang Itu adalah Samsung J7 Pro ya guys ya Jadi ini dia Kemudian kita lanjut Yang ketiga yaitu keyboard guys Nah disini gue itu menggunakan keyboard gaming RGB ya guys ya Yang tentunya ya yang murah juga guys Ini mereknya Leopard G21 guys Nah bisa kalian lihat kotaknya Langsung kita buka aja ya guys ya Kita buka Nah ini dia bisa kalian lihat Pertama itu ada keyboardnya guys Tuh Ini dia keyboardnya Papanya itu putih Nanti kalau misalnya kita hubungkan ke laptop Dia bakalan Ada RGB nya disini ya guys ya Mungkin bakalan gue videoin lagi Supaya kalian bisa lihat RGB nya Jadi ya ini dia Dan dia itu sepaket Dengan mouse nya guys Ini dia ada mouse nya juga Wow Coba kalian lihat guys Sangat-sangat gaming guys ya Wow Gue untuk desainnya sih Gue suka guys Walaupun dia itu Tidak yang terlalu mahal ya guys ya Untuk harganya kemarin itu Gue belinya Seharga 80 ribu guys Kalau gak salah Ya itu dia tentang Keyboard ya guys ya Oke Banyak banget guys Mobil di luar Mungkin kalian kedengeran Agak dikit Dan selanjutnya itu Yang tidak kalah penting Adalah Gamepad ya guys ya Karena Ketika kita itu Mau bermain game Seperti Nintendo Ataupun Game-game PSP PS2 Itu kita itu Harus menggunakan Gamepad Biar lebih seru tentunya Dan disini Untuk tipenya Ini adalah Gamepad Wireless IPGA 9021 Ya guys 9021 Oke jadi Kita buka aja Biar kalian semua lihat Oke Ini dia Ini seperti biasa Kabel data Dan Untuk Gamepadnya Ini dia guys Dia itu mirip-mirip Seperti Stick Xbox Kalau kalian lihat Nah ini dia Jadi Dengan Gamepad ini Kalian itu bisa Memein game-game emulator Di PSP Maupun di PS2 Karena itu Sudah lengkap Dari kontrolernya Ada R1 R2 Kemudian Ada juga Analog kiri kanan Ini dia Bisa kalian lihat Oke Jadi itu dia Untuk Gamepad Ini Harganya itu Kalau gak salah Kemarin Rp130 Ya guys ya Dan selanjutnya Yaitu Ada Headset Atau headphone Ya guys ya Nah disini Gue itu menggunakan Headphone Wireless Tipe P47 Guys Nah bisa kalian lihat Ini dia Kita buka Kita buka aja Ya guys ya Oke Ini dia Penampakannya Ini bisa kita Nah jadi Tuh Bisa kalian lihat Nah jadi Bentuknya Seperti ini Kalau dipakai guys Enak ya guys ya Nah jadi Ini Jaraknya Kalau gak salah 10 meter guys Oh iya 10 meter Dan untuk Harganya Kemarin Rp50.000 Atau Rp60.000 Ya guys ya Nah disini Tentunya Dan selanjutnya Itu Apa lagi ya guys ya Oh ini guys Nah ada Mosfet Ya kalian tahu Untuk Mosfet ya guys ya Kemudian Ada juga Headset guys Nah ini headset Kalau misalnya Gue itu bosun Maka headphone Gue bisa memakai headset Ini juga Buat ngedit-ngedit Harganya Rp15.000 Guys ya Kemudian Yang terakhir Ya ini dia Ada mikrofon Gue menggunakan Clip-on Harganya itu Kemarin Rp7.000 Kemudian Ini ada Hp Yang gue gunain Untuk ngerekam Saat ini ya guys ya Nah Mereknya adalah Lenopo A2010 Guys Nah jadi Apa lagi ya guys ya Oke Gak ada lagi guys Dan ini ada beberapa Property yang gue udah buat Supaya ada Nuansa-nuansa Youtube gitu Dan ya itu dia Gak ada lagi guys Udah kita Buka semua Udah kita jelasin semua Nah jadi Hanya itu saja Alat-alat Yang bakal gue gunain Untuk nge-record Game berikutnya Mungkin Sampai disini dulu Video kita pada Kesempatan kali ini Tungguin aja Video game Yang akan Gue upload Di video selanjutnya guys ya Jadi Sampai disini dulu Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Kalian like video ini Kalian komen di bawah Kalian share juga Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Karena itu Akan mendukung Gue sekali guys Sampai jumpa di video Bye-bye 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 Bye-bye